Saya Tarizah Rahayu melaporkan dari tempat kejadian, suatu keadaan hutan dilanda oleh api penyebab aktivitas manusia yang menggunakan api di lapangan terbuka. Kebakaran hutan terjadi di Kalimantan. Kembali lagi terjadi di Kalimantan. Penyebab dari kebakaran hutan yaitu faktor alam, dari faktor alam yaitu petir, gesekan pohon, atau yang lainnya. Nah, jika faktor manusia yaitu pembuangan puntung rokok dengan sembarangan atau membuang api di mana saja. Ada pun mitigasi bencananya sebelum terjadinya kebakaran, kita tidak boleh membuang puntung rokok di mana saja. Atau membuang apapun yang kering di mana saja. Setelah terjadi bencana kebakaran hutan, amankan barang-barang berharga Anda dan ikuti jalur evakuasi terdekat yang telah diberikan oleh badan penanggulangan bencana di daerah sekitar. amankan juga keluarga Anda seperti ibu hamil, anak kecil, atau orang tua. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.